Lu dia apa sih, agnostik atau ateis? Dulu gue agnostik, kalau sekarang mungkin ada yang bilang ateis, maybe. Apa yang buat lu gak bisa nyedari? Dari kapan sih? Wah panjang banget nih ceritanya. Kapan dari kali lu berdoa? Kepada siapa? Apakah gue bisa kembak lagi? Apakah nanti karya gue masih bisa diterima lagi? Gue sih pikiran gue pada saat itu, itu semua masih bisa dicari solusinya tanpa harus berdoa. Gue sempat terpikir dulu, begitu gue ketangkep, gue keluar, gue jadi religius. Terus gue istilahnya cerama atau kesaksian dimana-mana. Gue jamin duit gue banyak. Abis itu 2 tahun kemudian gue bilang, prank, liat kan? Gue bisa jualan, gue pengen gitu. Tapi kayaknya itu penista. Generasi yang ada sekarang, lebih gampang ditunggu meninggal daripada berubah. Itu udah lebih gampang. Lu kan mau edukasi-edukasi dengan segala hormat. Percuma! Tanya, tanya Dr. Richard. Coki Pardede! Halo Bapak, Dr. Richard Lee. Akhirnya datang ke sini, minum kopi dulu. Oh boleh, saya juga minum kopi dulu. Khusus Coki datang ke sini, kita kopinya gatot kaca. Biar kuat. Tapi Amis minum gatot kaca aman kan? Aman gue nggak. Ini minuman stamina laki-laki bro. Oh gitu. Menarik, 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 menarik. Sengaja kita buatin prank untuk Coki ini. Jadi pulang bisa cari bahan. Oh boleh, 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 boleh. Kan nama lu kan gelarnya cukup panjang ya. Salah satunya ada Mars. Orang tua gue juga, bokap gue juga ngambil S2-nya manajemen rumah sakit. Nyokap gue suster. Oh nyokap lu suster? Tapi bokap lu dokter. Yes. Lu apa? Pasien. Kok lu ngaco sendiri sih? Karena memang kan gue sempet jadi pasien di RSKO waktu itu. Oh beneran? Iya emang beneran, memang beneran. Sakitnya apa? Gue kan pernah ditangkep karena penyalahgunaan. Oh ya, karena ditangkepnya gitu. Yes, jadi kan memang di... Bukan karena ada gangguan. Oh enggak, enggak, enggak. Memang waktu itu salah satu cara untuk mengatasi adiksinya memang dirujuknya ke rumah sakit. Sakit kebetulan gantungan obat. Oke. Yang memang disatukan dengan orang-orang yang punya gangguan jiwa atau DGJ. Oke. Nah itu gue pengen tanya disana ya. Iya boleh. Ini menarik nih. Karena cuma lu yang punya pengalaman. Boleh, boleh, boleh. Kalau di penjara kebetulan gue juga pernah. Mungkin kita bisa sharing. Tapi gue cuma sehari semalam. Oh iya, iya. Berarti... Sudah berapa lama? Hampir setahun. Setahun lebih mungkin. Hampir setahun ya. Iya, kurang paham juga sih waktunya. Kalau enggak salah sih hampir setahun. Oke. Kan lu ditangkep nih. Terus itu di penjara beneran atau rehab sih sebenarnya? Jadi begini. Kita ngomong dari hukumnya dulu ya. Jadi idealnya sebenarnya pada saat kita ditangkep sama pihak yang berwajib. Kita akan dilihat dulu masuknya ke golongan pemakai atau pengedar. Gue mau ketawa nih sebenarnya. Asli itu kayak gak kayak gitu setahu gue. Itu teorinya kayak gitu. Teorinya. Kita ngomong yang teorinya aja ya. Karena kalau misalnya... Kalau kita ngomong yang di lapangannya kan terlalu banyak faktor X. Terlalu banyak faktor X. Gue pakai faktor X enggak? Kebetulan enggak. Enggak ya? Enggak. Jadi kalau misalnya gue ngomong tentang yang seharusnya. Jadi misalnya ada seseorang. Dia tertangkap. Nanti dia akan dicek dulu. Apakah dia masuknya ke pengedar atau pemakai. Karena ada undang-undang dari Indonesia sendiri. Yang memang mengatur. Apabila kita pemakai. Kita masuknya ke korban. Oke. Nah bagaimana seseorang bisa dianggap sebagai pemakai. Apabila barang buktinya itu tidak melebihi. Ada namanya standar. Ada patasan pemakai. Exactly. Ada namanya standar-standarnya. Misalnya contoh. Kalau mat atau sabu. Itu kalau di atas 1 gram. Kita dianggap pengedar. Masalahnya 1 gram itu banyak atau sedikit? Untuk sabu itu lumayan. Oh lebih dari 1 kali pakai itu? Tergantung dosis. Kan kita kalau dosis kita terus pakai. Kan lama-lama tubuh kita kebas ya. Bisa lebih dari segitu juga? Kalau kita sudah dosisnya sudah monster. Bisa 1G bisa sekali pakai. Tapi kalau untuk orang yang biasa-biasa aja. Biasanya 1G itu bisa sekitar 1 kali, 2 kali. Atau mungkin 3 kali. Tergantung dia kebutuhannya menggunakan drugs itu untuk apa sih sebenarnya. Berarti dari pemerintah kasih refillnya cuma boleh sekali nih ya. Kalau sekali refillnya rehab loh. Ya sebenarnya kalau misalnya dia udah misalnya dia. Gak boleh nyetok ya berarti ya? Iya gak bisa. Kalau nyetok kalau kita ketangkep dengan barang bukti di atas 1 gram. Kita mau bilang enggak ini untuk pribadi pak. Enggak bisa. Saya jual untuk nyetok. Itu argumen gitu gak bisa diterima. Atau harus dibuktikan di pengadilan. Oke. Tapi kalau misalnya ternyata barang buktinya itu di bawah 1 gram. Baru nanti biasanya itu akan lebih cenderung ke rehabilitasi. Karena kita dianggap sebagai korban atau pecandu gitu. Oke dan lu? Yang di bawah 1 gram. Di bawah 1 gram. Tapi kalau lu penjara? Enggak. Karena waktu itu kan proses BAP-nya. Proses memastikannya apanya. Itu cukup lama. Ada sekitar 3 hari. Jadi gue ditaruh di sel dulu. Sampai itu selesai. Berkas-berkasnya selesai. Baru kita dirujuk. Sesuai dengan asesmen BNN. Oke. Kita masuknya ke RSKO. Oke. Nah ini pengen gue tanya nih. Soalnya gak ada yang mau ngomong nih. Apa sih yang terjadi di sana? Di dalam. Di tempat rehab itu. Di tempat rehab. Apa bedanya rehab dengan penjara? Sebenarnya ternyata. Setelah gue ngobrol-ngobrol sama beberapa teman-teman dari BNN. Di penjara juga ada rehabilitasinya. Penjara juga ada rehabilitasinya. Jadi di lembaga pemasyarakatan itu. Memang ada program-program rehabilitasi yang bisa dilakukan di sana. Oke. Tapi kalau rehabilitasi ini memang adalah sebuah tempat yang memang. Fokus untuk merehabilitasi orang-orang yang punya kebergantungan sama obat-obatan terlarang. Apa perbedaannya? Gue gak tau apakah gue saat mengatakan ini akan jadi problematik nantinya. Tapi gue mencoba untuk ngomong ini senetral mungkin ya. Mungkin kalau rehabilitasi lebih memiliki resources dan memang dipersenjatai untuk menghadapi orang yang memang di bidangnya gitu. Oke. Kalau mungkin di penjara mungkin kekurangan beberapa fasilitas yang memadai untuk menghandle orang-orang yang memang punya kebergantungan sama narkoba. Oke oke. Sehingga mungkin. Tapi di tempat rehab lu jadi diapain? Di kurung atau? Boleh keluar gak boleh kan? Gak boleh. Gak boleh keluar kan? Basically seperti. Pake handphone boleh gak? Gak boleh. Gak boleh juga? Apa beda dengan penjara? Iya. Bedanya mungkin disini ada medicationnya. Oh. Ada medication. Ada pelajaran agamanya juga? Ada. Yang gak ngaruh sih sebenernya. Nah gue tuh bingung begitu masuk. Cok. Lu agama apa cok? Saya yang ngasih diskon tergede kalau di mal aja. Saya kan pragmatis. Saya kan pragmatis. Maksudnya kalau buat saya kan kepercayaan itu kan ada untuk memberikan kenyamanan dan kebahagiaan buat semua orang. Saya memanfaatkan kebahagiaan itu semaksimal mungkin aja. Jadi kalau. Dari manapun yang saya bisa. Kalau cuma satu kan rugi ya. Jadi kalau bisa enam apa salahnya? Kalau bisa enam apa salahnya? Kalau bisa libur enam kali. Libur enam kali lebih baik daripada libur satu kali dong. Tapi pas masuk disana lu dicatat sebagai agama apa ini? Yang ada di KTP yang adalah Kristen. Oh di KTP. Jadi pendetanya ngomong lu ngapain? Jadi menarik nih. Jadi menarik. Jadi kan di tempat rehab gue tuh setiap hari Jumat mereka diencourage untuk melakukan sholat Jumat. Dan di absen. Kenapa? Karena ada beberapa kasus yang lagi sholat Jumat kabur. Jadi harus di absen biar kalau balik ketahuan tuh orang. Nah di saat yang bersamaan biasanya yang Kristen itu ada kebaktian. Jadi yang Muslim itu sholat Jumat. Yang Kristen itu kebaktian. Nah biasanya gue tidur. Ya memang gue langsung excuse. Gue langsung bilang bahwa teman-teman kita sama-sama sepakat dulu nih. Kegiatan ini kan dilakukan untuk memunculkan suka cita dalam hati kita. Sepakat. Iya. Betul. Sayangnya saya kalau melakukan ini tidak muncul suka cita. Hanya rasa kantung. Jadi boleh gak saya dari awal excuse mengexcuskan diri untuk tidak ikut kebaktian ini biar kalian aja lebih hikmat. Dan saya yakin juga ini punya manfaatnya buat kalian. Saya istirahat aja. Oke. Ini meditasi kok. Padahal lu maksudnya tidur. Dan boleh. Dan boleh. Dan boleh. Dan boleh. Kebetulan boleh. Karena dari awal gue fair. Dari awal gue menjelaskan diri. Atau lu buat aliran sendiri akhirnya teman-teman. Komponin teman-teman sendiri. Yang menarik adalah di rehabilitasi itu orang-orang cenderung lebih religius men. Oh iya. Iya. Lu tau gak gue pernah dipinjara 1x24 jam ya. Iya. Bahwa lu pun cuma 1x24 jam. Gue tuh kejut loh. Ternyata itu kan di satu ruangan tuh kan ada 80 orang tuh. Iya. Penjahat semua tuh. Tukang kampok lah. Tukang. Dengan berbagai macam kriminalnya. Iya pokoknya tuh luar biasa gitu. Gue kan jam 3 pagi, jam 4 pagi. Itu semua dibangunin. Wih sholat, 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 sholat. Sholat semua satu jajar itu. Iya, iya, iya. Gue sampe duduk kayak gini pun. Itu nyata penjahat bisa se***** juga ya. Iya memang, memang. Walaupun memang motivasinya biar cepet bebas ya. Makanya orang-orang yang ada di penjara atau di rehabilitasi itu cenderung lebih religius. Karena mereka tuh memerlukan kekuatan lain untuk membuat mereka kuat menjalani itu. Di lain sisi, kalau gue, gue cenderung lebih konsekuen. Berarti bagus dong ya dikasih cobaan itu ya? Iya, kalau bisa sih jangan ya. Tapi kalau gue tuh lebih konsekuen dalam konteks apa. Kalau menurut gue gini. Gue kan sebenarnya kan ditangkep karena salah gue sendiri. Ya berarti ini adalah konsekuensi yang harus gue jalani dari tindakan gue. Jadi gue gak akan tiba-tiba religius saat lagi menjalani konsekuensi. Ya jalanin aja. Tapi waktu lo ketangkep, emang lo gak ada doa atau gak ada tersakitin? Lo doa dengan siapa? Enggak doa sama sekali. Sama sekali enggak. Kan di saat orang lagi susah terpojok. Itu dia. Kita kan mencari sesuatu. Itu dia. Karena gue paham, gue ada di posisi itu karena salah gue. Dan tidak fair, saat gue... Gini deh, kita balik logikanya nih. Misalnya gini. Saat kita, misalnya contoh kita gak pernah olahraga. Tiba-tiba kita terkena penyakit tertentu. Berarti kan penyakit itu kita alami bukan karena siapa-siapa. Tapi karena kelalaian kita dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Iya, iya, iya. Dalam konteks ini adalah saat gue ketangkep, itu bukan salah siapa-siapa. Ngerti gue. Bukan salah Tuhan. Karena gue tidak mau jadi orang yang tanda kutip munafik. Dalam konteks, giliran udah susah, baru gue ke dia. Waktu lagi senang, gak gue konsekuen. Kalau dari awal gue gak ke dia, ya gue gak ke dia. Sampai sekian ngunuh, gak gak ke dia. Enggak. Konsekuen ya. Konsekuen. Karena kalau gue, pertanggung jawaban gue itu cuma sama diri gue sendiri aja. Dalam konteks bahwa... Tanggung jawab gue cuma sama diri sendiri. Jadi, kalau kita melakukan hal yang punya potensi untuk kena konsekuensi ke depannya. Saat itu terjadi, ya udah. Itu bahaya bayaran yang harus kita bayar kontan. Dan lakukanlah apa yang bisa kita lakukan untuk bertanggung jawab dengan hal tersebut. Pada waktu lo ketangkep, lo tau gak itu viral yang luar biasa? Iya, tau. Tau banget, kan? Tau banget, tau banget. Lo takut gak sih? Takut gak bisa come back? Pasti. Wajar. Wajar. Pasti takut. Ini namanya manusia, gak mungkin gak ada yang gak takut. Terus, lo takut gak ada berharap dengan siapa-siapa gitu. Gak ada berharap dengan Tuhan. Ya Tuhan, aku balik ke jalanmu, Tuhan. Gak ada gitu loh. Masalahnya... Permasalahan yang gue alami pada saat itu. Kayak misalnya, apakah gue bisa come back lagi? Apakah nanti karya gue masih bisa diterima lagi? Apakah gue masih bisa begini? Gue sih, pikiran gue pada saat itu, itu semua masih bisa dicari solusinya tanpa harus berdoa. Bangki. Betul. Kayak misalnya contoh, kalau ternyata memang tidak bisa come back lagi di entertainment, ya mau gak mau kita harus fokus cari kerja. Oke. Kalau misalnya memang kita fokus cari kerja, ya lebih baik kita pikirkan dari waktu itu, cocoknya di bidang apa. Ya, melakukan apa yang bisa kita lakukan yang terbaik gitu. Karena gue lebih fokus ke exit plannya, daripada berharap ke sesuatu yang 50-50. Oke. Kalau gue sih lebih orangnya, jadi akhirnya gue lebih menghabiskan waktu gue untuk, oke gue memang takut, oke gue memang bersedih, dilaluin aja prosesnya, tapi gue gak terlarut disitu, setelah itu langsung muat naik. Pasti ada jalan ya? Iya, pasti ada jalan. Selalu ada jalan ya, sama kayak Gojek lah ya. Betul, karena gue percaya jalan itu akan ada, kalau kita mau cari dulu. Oke, bagi orang yang berusaha. Iya, kita mau berusaha gitu. Berusaha aja dulu, kalau nanti gak ketemu jalannya ya berusaha terus aja. Oke, dan ternyata kan begitu lu keluarnya, lu bisa come back. Jadi itu mana bisa come back? Iya, lumayan, lumayan. Banyak orang bilang, gue dapet kesempatan yang gak semua orang bisa dapet, dan gue bersyukur untuk itu. Oke, gue mau tanya nih, jawab jujur ya. Boleh. Lo sebelum ketangkap dengan setelah ketangkap sekarang, mana rezekinya lebih bagus? Setelah ketangkap sekarang. Setelah ketangkap. Betul. Ternyata jawabannya adalah karena gue percaya hal yang baik akan datang kepada kita saat kita sudah berusaha jadi lebih baik. Kayaknya sih itu. Saat gue udah stop substans-substans itu, dan gue memperbaiki diri gue sedikit demi sedikit, dan akhirnya hal yang baik juga akhirnya datang. Jadi lebih baik. Jadi lebih baik. Apa sih yang lu lakuin? Berarti lu cuma berusaha bertobat aja, jalan lurus aja, lu bisa balik ke posisi seperti sekarang. Ya, berusaha. Karena kan gak semua orang bisa seperti ini. Betul. Hitungan jari, bro. Raffi Ahmad. Ya, ya. Halo. Ya, ya, ya. Ya, apa ya. Ya, gak tau ya, gue cuma jadi mencoba jujur sama diri sendiri dan gak jadi orang yang menyusahkan orang lain aja sih sebenarnya. Itu aja sih sebenarnya gue belum mencoba, cuma dua itu aja sih. Ya, gue mencoba cuma melakukan dua hal itu aja. Karena mencoba jujur sama diri sendiri, kita mencoba otentik dengan diri kita sendiri. Tapi, biar orang yang menilai, kalau misalnya ada yang gak suka ya, gak apa-apa. Karena kan, kita tidak bisa mengkontrol bagaimana orang punya asumsi terhadap kita. Itu udah di luar kemampuan kita gitu. Jadi, kalau misalnya gue otentik aja dengan diri gue sendiri, kalau ada seratus orang yang suka, gue fokus ke seratus orang. Kalau ada dua ribu orang yang gak suka ya, ya dia udah gak suka anyway gitu. Kita gak usah spend one more second untuk orang-orang yang memang dari awal udah gak on board gitu. Susah ya. Susah. Jadi, kalau kita cuma dapet 500, harus ke 500 aja. Dari 500 itu mungkin kalau kita nurture, bisa jadi 600, bisa jadi 700. Oke. Karena orang tuh banyak yang jadi tanda kutip depresi karena berpikir ke sesuatu yang dari awal memang udah mereka gak punya power untuk ngerubah itu gitu. Yang mana sebenarnya ya, ngapain? Dia fokus ke hal yang bisa luruh gue aja. Kalau gue sih kayak gitu. Dari kapan lu sih? Lu gak, lu apa sih? Agnostik atau ateis? Dulu gue agnostik. Kalau sekarang mungkin, mungkin ada yang bilang ateis maybe. Apa yang buat lu gak misalnya? Dari kapan sih? Wah panjang banget ceritanya. Kapan dari kali lu berdoa? Kepada siapa? Kepada siapa sih? Kepada asumsi gue, kepada Tuhan. Sebenarnya. Terakhir kali kapan ya? Coba gue inget-inget dulu. Kayaknya waktu gue masih sekolah dulu deh. Gue masih sekolah dulu. Sebenarnya, yang akhirnya, yang akhirnya bikin gue memilih untuk menjadi seperti ini adalah karena ya gue nyaman dengan seperti ini. Gitu aja sih sebenarnya. Gue percaya bahwa perjalanan spiritual itu kan adalah perjalanan personal. Jadi misalnya ada seseorang yang merasa perjalanan spiritual yang membawa dia kebahagiaan. By all means, silahkan. Tapi ternyata dalam perjalanan gue, gue mencoba apa yang orang lain coba, it doesn't work ke gue gitu. Tapi saat gue begini, it works gitu. Lebih nyaman kayak gitu. Gue lebih nyaman kayak gini. Dan tidak ada yang tersakiti selama gue jadi begini gitu. Gue tidak meng-encourage orang untuk jadi seperti gue juga. Enggak gitu. Gue juga tidak bikin aliran untuk bilang, ayo akulah nabimu. Tidak juga. Gue begini untuk diri gue sendiri aja. Dan gue berusaha untuk tidak menyakiti orang di sekeliling gue dalam konteks paling tidak hak individu ya. Hak individu kayak misalnya gue tidak merampok. Gue tidak melakukan tindakan kriminal. Enggak, ngerugiin orang lain. Paling enggak, lu ngerugiin diri lu sendiri ya. Diri lu sendiri kayak gitu punya. Ya, betul. Bukan orang lain. Bukan orang lain. Tapi apa sih yang buat lu sampai tersakiti sampai memilih untuk ateis? Nah, itu juga adalah... Apakah lu tersakitin dengan... Menarik, menarik. ...berbagai statement dari agama-agama yang ada? Kayaknya asumsi yang beredar di masyarakat. Seolah-olah kalau ada orang yang menjadi ateis. Itu pasti mereka tuh tersakiti oleh satu ajaran agama tertentu gitu. Yang mana which is ada benarnya juga. Karena gue tidak berbicara untuk semua ateis yang ada. Gue hanya berbicara untuk diri gue sendiri gitu. Karena setahu gue sih mereka tidak punya asosiasi ya. Karena kalau mereka punya asosiasi... Di Indonesia. Di Indonesia mereka gak punya asosiasi. Di Indonesia itu gak? Di luar negeri itu ateis itu banyak loh. Oh iya. Kalau di Indonesia kan memang mereka tidak in plain sight gitu. Walaupun punya ya cuman grup-grup yang memang tidak... Yang gak mau pamer juga kayak lu. Kalau gue karena ditanya, men. Kalau gue awalnya tuh karena ditanya. Kalau misalnya... Gue tuh ateis bukan yang tiba-tiba gue ke tengah jalan terus... Aku ateis bukan yang kayak gitu gitu. Kalau misalnya ditanya ya gue jawab gitu. Gue berusaha sejujur mungkin. Jadi sebenarnya bukan karena tersakiti oleh apa-apa gitu. Karena dalam perjalanan pribadi gue saat gue makin memahami hal-hal... Akhirnya gue sampai ke kesimpulan. Oh iya kayaknya memang ini yang gue nyaman gitu. Bukan karena... Ya ada trigger-trigger kecil kayak... Kok ini begini sih? Kok ini begini sih? Dan setelah gue mencoba mencari tahu... Oh ternyata... Kayaknya lebih aman. Gue lebih nyaman begini deh. Itu akhirnya. Daripada ada agama. Daripada ada... Ada kepercayaan sebenarnya. Tapi lu ngeliat... Kan kalau di luar negeri sebenarnya kan orang ateis itu banyak ya. Di Eropa tuh orang ateis itu banyak. Di Korea itu malah mayoritasnya itu adalah ateis. Di Jepang bahkan... Mayoritas loh. Iya. Di Jepang itu sendiri kan Sinto lebih ke way of life sebenarnya. Dia tidak... Ya mereka ada dietinya juga tapi... Tapi bukan artinya mereka lebih jelek daripada... Mereka lebih jelek daripada kita. Bahkan beberapa dari mereka lebih bagus daripada kita loh. Iya, iya, iya. Aku pernah ketemu orang New Zealand ya. Pilot New Zealand. Dia ateis. Dia ngomong dengan aku. Dia ateis. Tapi aku surprisingly aku kalah kayak ngerasa dengan dia. Pada waktu pergi ke mall. Kita beli sesuatu. Tuh aku beli air mineral. Botol. Dia gak mau. Kenapa katanya? Karena ini akan merusak lingkungan dia bilang. Dan kalau merusak lingkungan. Kamu tuh secara gak langsung membunuh makhluk hidup. Bangke dalam hati gue. Gue berdoa setiap hari ke gereja. Aku bilang. Gak lebih baik dari dia. Yang menarik tuh ini. Yang menarik adalah dari cerita temen-temen gue yang pernah ke Eropa ya. Kalau gue memang belum pernah ke Eropa gitu. Jadi memang orang-orang terutama di Jerman. Orang-orang di Jerman tuh cenderung dingin. Dalam konteks mereka tidak punya waktu untuk bahasa-bahasa. Kalau kita kan kalau jelasin mau kemana? Kan segala gitu. Yang mana itu kalau dipikir-pikir itu bridge of privacy. Iya. Ya kayak kenapa gue harus kasih tau? Sebenarnya gak pernah dijawab juga. Iya dan harusnya. Tapi kalau gak dijawab problematik kan? Iya, iya, iya. Kalau gak dijawab itu problematik. Itu bisa jadi bahan gunjingan di tetangga kita loh. Iya. Itu se-faktap. Ya bukan faktap sih. Gue tarik kata-kata gue. Seaneh itu culture yang ada di kita. Yang apakah itu buruk? Gak juga gitu. Se-akrab itu kita ya? Iya, se-akrab itu. Tapi orang Jerman tuh gak? Dia merasa waktu dia tuh sangat berharga. Bahkan untuk sekedar menyapa dan yang lain-lain. Kalau kita kan enggak. Kita kan misalnya ada orang mau kemana pak? Silahkan ibu apa? Tapi di Jerman gak buang sampah sembarangan. Kita buang sampah sembarangan. Di Jerman nyebrang pakai jembatan penyerbangan. Kita merobos dimana aja bisa nyebrang. Pada akhirnya balik lagi ke esensi. Orang-orang Eropa yang memang cenderung sekuler atau mungkin ateis. Karena sekuler belum tentu ateis gitu. Sekuler atau ateis. Mereka balik lagi ke esensi. Lebih baik mereka melakukan apa yang benar. Daripada remeh-temeh bahasa-bahasi. Tapi ujung-ujungnya jebrang-jalan sembarangan juga gitu. Gerti gak? Kalau kita kebalikannya. Kalau kita lebih suka. Ya lebih baik akrab aja. Tapi abis itu buka pintu. Buang sampah sembarangan. Gitu. Esensinya kemana gitu. Suka kebalik gitu. Suka kebalik. Makanya kecenderungannya orang-orang sekuler atau ateis itu kecenderungannya dingin gitu. Padahal sebenarnya kalau bukan dingin. Mereka hanya merasa. Ya. Kalau memang kita harus ngobrol. Kita ngobrol di tempat yang tepat gitu. Atau gue transit bahasa lu dengan lebih kasar ya. Mungkin maksud lu tuh ya. Orang-orang kita ini lebih banyak. Ngakunya beragama. Tapi sebenarnya munafik. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Bisa jadi. Ya memang pada saat. Ya karena kan. Mengaku itu kan adalah klaim diri ya. Dan itu kan gak bisa dibantah. Kalau klaim kita mengaku. Saya adalah A gitu. Itu klaimnya dia gitu ya. Terserah gitu. Tapi apakah benar dia adalah A? Kan beda lagi jawabannya ya. Kan ada penilaian lain. Tingkah lakunya kah? Iya. Apanya kah? Gitu. Tapi orang bebas mengklaim dirinya. Tapi gue memang menarik sih. Gue sampe sekarang beragama ya. Gue ada agama ya. Tapi gue juga gak setelah lu sampe. Mendewakan agama juga sih. Dan menurut gue sih memang. Kayak apa ya. Apa yang lu pikirin itu. Ada setengah benernya. Ada setengah mungkin gak sesuai dengan culture kitanya. Kayak gitu. Contohnya. Orang di Indonesia itu. Banyak orang yang keracunan agama. Dan juga pilih-pilih dosa. Iya memang. Pilih-pilih dosa. Jadi misalnya nih. Makan babi nih. Dosa gak? Menurut beberapa kepercayaan iya. Tapi nabung di bank kaget. Enggak. Iya. Biasanya memang seperti itu. Biasanya memang seperti itu. Dan menurut gue. Dan menurut gue pada akhirnya ya. Ya silahkan. Pilih. Dan jalani. Hal yang memang. Bisa. Dan sanggup untuk dijalani aja gitu. Gini gue. Gue kan berteman dengan banyak orang. Dari berbagai macam kepercayaan. Kadang. Hal-hal tersebut juga menggelitik buat gue gitu. Kayak dalam konteks. Lu kok. Ini lo lakuin. Tapi makan babi? Enggak gitu. Terus dia bilang. Ya cok. Karena. Buat gue. Makan babi ini. Yang paling gantung dari semuanya. Karena tinggal gak makan. Ya udah tinggal gak makan. Itu gampang banget men. Kayak misalnya. Ini gak udah gampang gitu. Yang lain tuh lebih susah untuk tidak dilakukan. Contohnya. Misalnya. Berjudi. Berjudi kan ada urge untuk melakukan itu. Kita bisa kecanduan. Atau free sex. Susah dong dicolak gitu. Iya dong. Atau misalnya. Hal-hal lain. Atau misalnya. Minum alkohol. Minum alkohol. Itu kan susah. Kalau makan babi itu. Iya. Paling tidak menurut gue. Mungkin saya bisa salah. Silahkan dikoreksi. Di komen. Tapi kalau buat gue tuh. Eh bukan buat gue. Kata temen gue tuh. Dari semua larangan yang ada. Yang paling gampang untuk tidak dilakukan. Itu. Sehingga itu yang paling gampang. Untuk mereka ngatakan tidak. Makanya sebenarnya. Ya. Bisa dibilang pilih-pilih. Ya juga. Tapi ya itu paling gampang. Gimana dong. Kayak. Misalnya contoh. Lo mau ngambil. Lo kalau korupsi 1 triliun. Atau. Gak makan babi. Ya mending gak makan babi. Terus susah dong lah. Kayak kalau korupsi 1 triliun. Bener dong. Ini logika aja men. Kalau korupsi 1 triliun. Wah. Ini 1 triliun. Gue bisa punya rumah. Gue bisa punya ini. Gue bisa punya ini. Ini aja deh. Kalau babi kan tinggal. Tidak. Gitu kan. Jadi bisa pilih-pilih gitu ya. Iya bisa pilih-pilih. Ya apakah itu salah. Ya mungkin gak juga. Gue kan gak ahli dalam kepercayaan tertentu gitu. Dan sah-sah aja. Kalau memang ada orang yang ingin pilih-pilih apapun. By all means silahkan. Kalau gue mah orangnya. Batasan dari diri kita sendiri. Cuma nyali kita aja sih kalau gue. Lo mau melakukan apapun. Silahkan lakukan. Tapi ingat. Di setiap pilihan kita ada konsekuensinya. Jadi selama lo memilih sesuatu. Lo ingat aja konsekuensinya. Kalau nanti kena konsekuensinya. Ya jalanin seperti laki-laki. Berarti apapun yang lo lakuin. Dosa apapun yang lo lakuin. Itu bukan karena lo melawan. Takut dengan agama ya. Tapi takut akan konsekuensinya. Harusnya sih seperti itu. Menurut gue harusnya sih seperti itu. Karena. Gak usah jauh-jauh mikirin. Kita akan disiksa di satu tempat. Yang namanya neraka. Itu kejauhan menurut gue. Sesimpel kayak kita mencuri. Akan kita ke polisi. Menurut gue itu lebih real dulu deh. Kita pikir yang real-real. Yang di depan mata. Yang memang. Efek dan. Konsekuensinya langsung kita rasakan. Saat itu juga gitu. Apakah neraka itu ada atau enggak. Itu bisa jadi perdebatan lain lagi gitu. Tapi. Terlepas itu ada atau enggak. Kita kesampingkan dulu. Yang deket-deket aja dulu. Kadang kita suka hidup di dunia yang jauh. Tapi yang di deket kita gak apa-apa. Yang deket-deket aja dulu. Misalnya. Kita berbohong. Ya. Sebelum kita berpikir nanti. Kalau kita berbohong. Akan ada satu tempat lidah kita dipotong. Sebelum kita kesitu. Kita mikir aja dulu. Kalau kita berbohong. Apa sih impactnya ke orang terdekat kita. Hatinya. Tersakiti gak gitu. Menurut gue itu kan lebih real gitu. Dan saat kita aware dengan hal-hal kecil gitu kan. Terlepas dari neraka. Ada atau tidak ada. Ya kalau kita aware dari hal kecil. Ya kalau kita aware kan gak masuk situ juga. Gak terlupa situ ada atau enggak gitu loh. Maksud gue. Tapi jangan kerjauhan mikirnya. Tapi gue mau debatin lu nih. Boleh. Kalau menurut lu. Kalau misalnya ateis. Memang gak ada yang namanya Tuhan. Iya. Terus. Bagaimana kita bisa ada? Bukan gak ada. Nah ini juga pemahaman. Ini juga pemahaman yang kayaknya gak semua orang paham. Oke. Jadi sebenarnya ateis itu adalah muncul dari. Jadi ateis itu muncul dari teis. Jadi teis itu adalah sebuah paham yang menganggap bahwa alam semesta ini ada. Karena dimulai dari seorang. Kalau teis itu menganggap bahwa ada. Ada pencipta. Pencipta ini bisa bentuknya pribadi. Bisa bentuknya apapun lah. Tapi kalau teis itu menganggap bahwa alam semesta ini. Ini diciptakan oleh seseorang. Atau sebuah being. Bukan seseorang. Bukan sebuah being gitu. Itu teis. Nah ateis ini muncul dari teis. Jadi yang pertama muncul tuh. Teis dulu. Baru ateis. Ateis ini apa? Merijek klaim. Dari orang-orang teis. Yang mengatakan bahwa ada. Ada being yang menciptakan ini semua gitu. Nah. Kenapa kita merijek? Karena buat orang-orang ateis itu. Sesimpel buktinya. Bahwa ada being yang menciptakan. Belum cukup. Nah. Dari mana kita muncul. Pemahaman seperti itu. Sebenarnya gini. Kami. Atau gue deh. Gue tidak mau jadi juru bicara. Teman-teman ateis ya. Gue aja. Gue berbicara untuk diri gue sendiri. Gue itu merasa bahwa. Yang namanya ilmu pengetahuan. Itu tidak pernah ada yang. Final. Iya. Selalu bergerak. Exactly. Semua teori. Yang ditemukan. Contoh deh. Teori yang ditemukan 50 tahun yang lalu. Belum tentu bisa berlaku sekarang. Karena sains itu misteri bro. Karena sains itu maju terus. Tergantung. Pemahaman kita dan kemajuan teknologinya. Apa yang kita percaya 50 tahun yang lalu. Bisa berubah. Sekarang. Makanya itu adalah cara manusia. Untuk menguat pencipta kita. Dan gak pernah bisa ketemu. Nah permasalahannya adalah. Dalam sains itu sendiri. Tidak pernah ada jawaban pasti. Mengenai sebuah teori. Contoh. Sains berasumsi bahwa. Salah satu penyebab alam semesta. Adalah Big Bang. Tapi apakah Big Bang. Benar-benar penyebab alam semesta. Sains mengatakan. Belum tentu. Karena itu adalah salah satu dari kemungkinan. Kita dibiasakan. Untuk mengatakan. Kami tidak tahu. Dan terbuka sama semua kemungkinan. Orang nantai mindsetnya seperti itu. Kami tidak pernah yakin. Dengan sebuah satu paham. Karena kami paham bahwa. Paham ini tuh. Cuman waktu yang bisa mengujinya. Belum tentu paham ini benar. Di sisi lain. Kalau teis. Dia dogmatis. Satu paham itu. Udah pasti benar. Dan mereka mengatakan. Kebenaran itunya iman. Sehingga. Itu kenapa. Saya pernah nyambung. Orang ateis dengan teis. Tapi orang ateis itu mempercayai. Bahwa adanya Tuhan. Kalau buktinya mengarah ke sana. Iya. Masalahnya. Kalau lu sendiri. Kayaknya enggak. Tapi kalau misalnya. Yang lu melihat ya. Suatu teori ya. Sains. Kan pernah enggak. Lu takjub banget. Wih. Gila. Sekeren dan seluar biasa ini. Kayak gitu. Punya. Kita manusia mana bisa. Ngelakukan seperti ini. Tau gue tau. Ya kan. Dan ini cuma. Yang bisa seperti ini. Cuma pencipta. Gue lurusin. Itu namanya. Teori kompleksitas. Dalam konteks. Bahwa. Sesuatu yang semakin kompleks. Biasanya pasti ada perancangnya. Nah. Itu kan asumsi kita. Kita yang berasumsi. Sesuatu yang kompleks tuh. Pasti ada perancangnya. Tau gak kenapa kita muncul perasaan seperti itu. Karena kita sebagai manusia. Pengen merasa. Bahwa kita adalah ciptaan dari. Being yang lain. Kita tuh sulit buat manusia. Untuk mengakui. Bahwa kita nih adalah. Terjadi dengan begitu saja gitu. Sulit untuk mengakui itu. Lebih mudah buat kita secara ego. Dan secara hati. Mengakui bahwa. Kita nih ada karena ada tujuannya gitu. Menurut gue gini. Sesuatu yang kompleks. Bukan berarti memang. Kekompleksan itu. Itu ada perancangnya. Tidak semata-mata seperti itu. Contoh. Umur alam semesta ini kan triliunan tahun. Atau miliaran tahun. Gue gak tau exactlynya berapa. Tapi dia miliaran tahun gitu. Sehingga dalam miliaran tahun itu. Kan dicoba sekali gak berhasil. Dicoba sekali gak berhasil. Dicoba sekali gak berhasil. Dalam proses miliaran tahun itu. Akhirnya ketemulah satu rumus. Dimana muncullah kehidupan. Buat gue. Sebenarnya. Yang bisa menjelaskan dari mana muncullah kehidupan awal. Adalah. Proses trial dan error selama miliaran tahun. Dari gagal-gagal. Akhirnya tak ada satu kebetulan. Jadilah muncullah kehidupan. Itulah menjelaskan kenapa. Di alam semesta ini. Cuman bumi yang ada kehidupan. Di planet lain gak ada. Gak ada. Karena memang kita adalah probabilitas. Dari berapa miliar banding berapa. Dan ada. Nah kehidupan yang akhirnya ada di bumi ini. Merasa bahwa. Sulit buat mereka. Untuk kebanyakan orang memahami. Bahwa muncul begitu saja. Itu kayak menghilangkan sense of purpose mereka. Sehingga. Makanya kalau kita lihat secara antropologi. Awal dari semua kepercayaan. Mereka mencoba. Merealisasikan. Bahwa diri mereka ini ada. Dari mulai orang-orang zaman batu dulu. Jadi ada sebuah dewa. Mereka pengen mencipta. Mereka mencoba merasionalisasikan itu. Tapi sebenarnya. Apakah hal itu salah? Tidak. Kalau dengan berpikir. Bahwa kita adalah ciptaan sebuah being. Itu membuat kita menjadi jauh lebih baik. Jauh lebih produktif. Dan bikin kita jadi baik sama orang lain. Kenapa tidak? Kenapa tidak? Baik. Oh min silahkan. Tapi jangan lupa. Di sisi lain. Ada juga orang-orang yang merasa. Bahwa. Ya kita hanya. Ada dari serangkaian. Yang penting tujuannya sama. Walaupun keretanya beda. Ya menurut gue. Pada akhirnya. Value manusia itu terlihat dari. Apakah dia menjadi. Kalau gue pinjem bahasa orang Kristen. Apakah dia menjadi berkat. Buat orang-orang di sepilinnya. Menurut gue. Terlepas dari. Kereta apa yang dia punya. Jadi ibaratnya. Kalau misalnya gue pernah baca bukunya. Itu sebenarnya. Agama itu bukanlah suatu Tuhan ya. Tapi agama itu adalah suatu kereta. Untuk. Buat kita itu jadi lebih baik. Betul. Sarana buat kita itu jadi lebih baik. Jadi tanpa kereta itu. Kalau bisa jadi lebih baik ya. Ya kenapa tidak gitu. Dan orang yang menggunakan kereta. Kereta itu untuk jadi lebih baik. Juga gak boleh dikata-katain. Oke. Jadi. Dua belah pihak gitu. Misalnya contoh. Kalau gue pinjem istilah lo. Kalau agama adalah kereta. Untuk bikin orang jadi lebih baik. Kalau ada orang yang jadi lebih baik. Dengan menggunakan kereta itu. Ya silahkan. Kalau ada orang yang bisa jadi lebih baik. Tanpa menggunakan kereta itu. Ya silahkan juga. Bagus juga. Bagus juga gitu. Yang penting. Yang pakai kereta dan gak pakai kereta. Eh jangan saling berantem gitu. Ngerti gak? Yang penting kita sama-sama baik. Yang penting sama-sama baik. Kadang orang tuh suka lupa esensi akhirnya. Orang lebih suka berdebat disininya gitu. Bukan. Yang jadi permasalahan adalah di Indonesia. Itu seneng jualan kereta. Tapi kayaknya di tahun politik ini kurang bagus ya. Gak sebrutal. Gak seperti kemarin ya. Gak sebrutal. Belum. Belum masuk. Ini baru mau masuk. Saya optimis aja sih. Optimis ya. Saya mencoba optimis. Tapi lu ngerasa gak memang di Indonesia itu tukang jualan kereta? Ya. Karena mau bagaimana lagi. Mau bagaimana lagi. Karena menurut survei terakhir. Kan kita adalah negara yang mengklaim paling percaya Tuhan di dunia. Oh iya? Yes. Polling yang dikasih. Kita nomor satu. 93 persen masyarakat Indonesia itu mengklaim sangat percaya Tuhan. Tapi di saat yang bersamaan. Gue lihat data ini dari Volkatif. Kalau misalnya mau ditampilin. Tampilin aja disini. Secara bersamaan juga di Jakarta sendiri. Jadi uang perputaran judi online gue sampe berapa puluh triliun gitu. Maksud gue paradoks juga gitu. Jadi gue juga kayak. Oh iya sama. Kalau ngomong kayak gitu. Cuma Indonesia itu. Indonesia itu no pornography bro. Ya salah satu terbesar. No pornography. Tapi postitusi yes. Oh aduh. Eh tapi kalau gue gak salah ya. Gue harus cari lagi sumbernya. Orang Indonesia sendiri itu termasuk warga yang paling gemar untuk datang ke website-website pornografi. Kita salah satu negara terbesar gitu. Ya. Jadi kita ngomong ini sebenarnya ada kereta tapi kita munafik juga ya sebenarnya. Ya iya iya. Karena kan pada saat angket itu kan ya mereka cuma mengklaim percaya. Tapi kan ya mungkin tindakannya ya tidak sesuai dengan. Tapi yang gue kesian itu gue sebenarnya juga gak suka dengan seperti lo ya. Karena menurut gue gue ngeliat itu suatu kereta atau suatu agama itu membuat kita tuh menjadi orang yang jadi lebih baik ya. Kan gak semuanya secerdas lo cara berpikirnya ya kan. Gak semuanya selogik lo juga. Ya kan. Jadi ada beberapa orang yang menurut gue ya lebih bagus ada agama untuk menjaga dia menjadi manusia yang lebih baik. Tapi di satu sisi gue juga ada yang gak suka dimana orang itu terlalu nurut dengan yang namanya kereta. Sehingga apapun yang digomongin itu ikut. Ya. Apa ini pemuka agama kita mencoblos yang ini. Ya ya. Semuanya ikut coblos semuanya. Atau pemuka agama kita bilangnya seperti ini. Makanya kan banyak yang diperkosa gara-gara ini seperti itu. Ya faktanya sayangnya seperti itu. Bawa-bawa nama agama. Ya faktanya sayangnya seperti itu. Ya kadang memang itu menjadi hal yang ada di masyarakat tapi orang enggak untuk membicarakannya. Itu jelas ada di masyarakat tapi orang enggak untuk membicarakannya. Kenapa? Karena saat kita berbicara itu seolah-olah menjadi hal yang sangat sensitif. Kenapa sih di Indonesia itu banyak banget hal yang sensitif? Gue enggak cuma ngomong soal agama ya. Kenapa di Indonesia itu banyak banget hal yang sensitif? Karena gue rasa memang kita tidak dibiasakan dari kecil untuk bertukar pendapat. Enggak lah. Di Indonesia kan bertukar pendapat itu berjalan banget. Musyawara mencapai mufakat. Ya itu kan utopianya. Itu kan konsepnya. Tapi maksud gue tuh kita tuh dari sistem-sistem pendidikan yang ada tuh dibiasakan untuk mengutarakan pendapat itu tidak menjadi prioritas. Contoh di sekolah-sekolah negeri manapun gue yakin dan swasta juga. Pasti ada pertanyaan. Jarang banget ada yang mau nanya. Kita tuh jarang sekali dibiasakan untuk bertukar pendapat dan berhadapan langsung dengan perbedaan itu sendiri. Kita diajarin dari dulu bahwa cara untuk menghormati perbedaan adalah dengan tidak membicarakannya. Yang mana sebenarnya menurut gue itu salah. Cara untuk menghormati perbedaan adalah dengan dia membicarakannya. Dengan cara berdiskusi. Dengan cara berdiskusi. Terlepas dari diskusi ini akhirnya efeknya menyakiti hati orang lain atau tidak. Ya ketersinggungan adalah tiket yang harus kita bayar kalau kita hidup bersama dengan banyak value. Kita gak mungkin gak. Karena akhirnya yang terjadi adalah kedamaian semua. Dimana akhirnya seolah-olah damai. Padahal bukan damai karena gak ada yang mau ngomong. Tapi dalam hatinya benci satu sama lain. Sehingga menurut gue yang harusnya dilakukan adalah biasakanlah tabrakan-tabrakan ide dari kecil. Sehingga kita paham bahwa ketersinggungan atau perbedaan itu memang harga yang harus kita bayar. Untuk bisa hidup apabila value-value yang hidup di samping kita tuh begitu banyak gitu. Makanya kan sekarang ngomongin ini orang tersinggung. Ngomongin ini orang tersinggung. Ngomongin ini orang tersinggung. Ya mohon maaf dengan segala hormat terlepas dari ketersinggungannya. Kalau gak mau tersinggung ya pilihannya dua. Hidup di hutan. Atau meninggal aja udah lo gak bakal tersinggung gitu loh maksud gue. Gimana sih maksud gue searogan apa ada orang yang menuntut dia tidak mau tersinggung dalam hidupnya sampai meninggal. Gak mungkin. Karena apa yang penting buat lo. Artinya dia pengen orang semua sepaham dengan dia semua ya. Atau misalnya sesimpel kayak orang seperti dokter Richard Lee. Orang seperti Coki Pardede. Atau seperti campers kita. Misalnya lo kan pasti punya tiga hal yang lo anggap sakran dalam hidup lo. Mungkin. Gue juga punya hal yang gue anggap mungkin penting dalam hidup gue. Hal yang lo anggap penting dan hal yang gue anggap penting aja beda. Campers kita juga punya hal yang dianggap penting. Kita ada 300 juta. Hampir 300 juta orang. Kita buletin aja. 300 juta orang. Berarti kalau satu orang punya tiga hal. 900 juta. Ya ada 900 juta hal yang penting. Kalau kita jaga perasaan orang ada 900 juta hal yang kita gak boleh omongin. Mending bisa. Lo ngerti gak sih maksud gue gimana caranya yang gak bisa men. Ketersinggungan adalah harga yang harus kita bayar kalau kita mau hidup bersama-sama dengan orang yang value-nya berbeda-beda. Makanya kita harus tanya sama diri kita. Kalau kita tersinggung terus kenapa? Gak ada apa-apa kalau kita tersinggung. Misalnya gue tersinggung nih. Misalnya ada statement. Coki goblok misalnya. Terus gue tersinggung. Yaudah apa? Hati gue aja sakit gitu. Ya tapi abis itu ya. Matahari juga tetap terbit seperti biasa. Bank dunia juga tetap bertransaksi seperti biasa. Tidak ada yang terimpaks selain dari hati kita sendiri gitu. Dan sepenting apa sih perasaan kita dibanding dengan seluruh alam semesta dan semua hal yang sedang berjalan gitu. Kadang kita tuh karena ego kita terlalu besar kita merasa perasaan kita lebih penting daripada perasaan orang lain. Dan yang lebih parahnya lagi. Zaman sekarang karena ada sosial media. Gini jaman dulu kalau orang tersinggung dicuekin kan. Misalnya kita tersinggung di jaman dulu. Zaman sekarang buat story ya. Wah lebih gila lagi jaman sekarang. Kalau zaman dulu tuh kalau tersinggung anjing gue tersinggung lagi. Ah mungkin gue kali yang harus memperbaiki diri supaya gak lebih tersinggungan. Makanya 50 tahun yang lalu kita jarang ada kasus ketersinggungan. Orang lebih tersinggungan 50 tahun yang lalu. Karena saat mereka tersinggung mereka dipaksa untuk dewasa gitu. Mereka paham bahwa ah ya sudahlah memang beginilah dunia gitu. Nah sekarang misalnya gue tersinggung nih anjing gue tersinggung lagi. Gue main sosmed gue cari yang sama tersinggungnya kayak gue. Mengkali orang kumpulin. Padahal kalau lo tersinggung aja belum tentu lo bener. Apalagi lo banyak lebih belum tentu bener juga. Lo ngerti gak sih maksud gue? Jadi tuh sekarang tuh memang adalah masa keemasan buat orang tersinggung. Karena sekarang jadi blur. Iya bener men. Sekarang tuh masa keemasan buat orang tersinggung. Karena saat lo tersinggung seolah-olah lo jadi bener. Padahal kebenaran dan ketersinggungan tuh dua hal yang berbeda loh. Apalagi lo udah tersinggung. Lo ngerasa bener yang sepakat sama lo ada banyak di sosmed. Lo udah ngerasa di atas angin. Tinggal cari LBH bikin somasi ke orang yang bikin lo tersinggung gitu. Dan akhirnya jadi ada kasus pencemaran nama baik dan yang lain-lain. Yang mana kasihan pihak berwajib. Dia tuh harusnya ngurusin pencurian curamor gitu loh maksud gue. Atau misalnya pencurian yang lain. Dia gak ngurusin anda dibilang monyong gitu misalnya. Monyong lo angin gue sakit hati terus saya mensomasi terus kita taruh lapor polisi. Kan polisi juga dalam hati lo monyong sih. Tapi kan gak mungkin dia ngomong kan maksud gue. Dan dia lo kebayang gak sih dia harus gurus-gurus kayak angin. Dia harus gurus-gurusin kayak gituan ya. Dia harus gurus-gurusin kayak gitu gitu. Iya tapi itu kan utopia. Kadang faktanya gak seperti itu. Ya mau bilang apa. Jadi lebih riwet ya. Cok ini kan lo kan ateis nih ya. Lo anggap aja lah ya gue bilang langsung. Wah lo ateis gue aja yang ngeklaim dia lah ya. Dia diklaim juga gak jadi masalah soalnya. Dia ateis menurut dia kan dia jelek ya. Ya kurang baik, hina dan lain sebagainya lah. Gue mau tanya dengan lo. Kita ngeliat sisi yang berlawanan dengan lo. Sisi yang mulia. Waduh. Keluarga penguka agama. Sudah jelas dia melakukan kesalahan. Tapi tau nih sudah jelas nih. Fakta sudah jelas semuanya. Fakta hukum sudah jelas. Orang di sebelah sana sudah mengakui. Tapi gak minta maaf. Ya menurut gue. Padahal dia ngajarin setiap hari loh. Iya paham paham paham. Ceramah di mana-mana loh. Kalau menurut gue pada akhirnya. Kalau menurut gue pada akhirnya. Memang bukan dari apa yang kita omongin. Tapi dari tindakan kita. Kita akan dinilai. Value kita itu seberapa gitu. Gue gini-gini juga mengumpulkan banyak kebijaksanaan. Dari berbagai macam agama. Karena walaupun mungkin gue gak sepakat dengan agama. Gue juga harus fair. Mengatakan bahwa. Banyak kebijaksanaan-kebijaksanaan. Atau kata-kata baik. Yang bisa gue ambil. Dari berbagai macam agama gitu. Bedanya. Kalau gue dengan orang lain. Kalau orang lain kan. Kalau agamanya ayah. Dia cenderung agama itu kan. Kalau gue semua kebijaksanaan. Contoh. Iya semua. Yang penting itu bisa bikin gue jadi orang lebih baik. Why not gitu. Contoh. Salah satu kata paling bijaksana. Yang gue denger. Itu adalah. Dari Alkitab. Bilang. Tindakan itu. Jauh lebih powerful. Daripada kata-kata. Ya bisa saja. Dia memang. Atau orang ini. Bisa saja. Dia jago untuk berdiskusi. Dia sering mengajar dimana-mana. Apa segala macam gitu. Tapi kan pada akhirnya kan. Masyarakat akan lebih melihat. Tindakannya sesuai gak dengan kata-katanya gitu. Ya menurut gue masyarakat sekarang juga gak bodoh. Menurut gue masyarakat sekarang juga. Sudah punya kecerdasan tertentu. Untuk melihat apakah. Apa yang dikatakan match dengan tindakannya. Sehingga menurut gue. Setiap orang berhak untuk. Bereaksi seperti apa. Tapi. Pada akhirnya penilaiannya akan ke masyarakat. Gitu. Dan. Menurut gue sih. Di beberapa kasus. Tindakan itu. Akan jauh. Kita akan bisa terlihat. Orang seperti apa tuh. Dari tindakan kita. Daripada. Dari kata-kata kita gitu. Makanya. Kita gak perlu pinter. Yang penting baik aja. Karena. Orang pinter. Belum tentu bisa. Menggerakkan orang lain. Tapi orang baik. Pasti bisa menggerakkan orang lain. Karena. Misalnya gue debat nih sama orang. Ya debat. Belum tentu gue juga jadi dia. Belum tentu dia juga jadi gue gitu. Tapi misalnya ada orang. Dia gak pintar gitu. Tapi dia. Anjir dia baik. Gue lebih. 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 Lebih tergerak dengan. Dengan. Dengan tindakan orang. Daripada. Daripada. Apa cuma yang. Isi kepalanya. Atau kemampuan dia dalam berretorika. Atau berdiskusi. Dalam konteks tadi yang lo bilang. Ya mungkin dia hebat. Dalam. Mengajarkan hal tertentu. Atau mungkin dia jago. Dia punya pemahaman apa banyak. Ya tapi lagi-lagi. Pemahaman itu akan diuji. Apakah tindakannya sesuai. Dengan pemahaman ya. Dan masyarakat gak bodoh kok. Menurut gue. Pada akhirnya masyarakat. Sendiri akan. Sekarang lumayan sih. Ini sekarang sudah lumayan. Masyarakatnya sudah lumayan. Dibandingkan dengannya dulu ya. Jelas. Jelas. Walaupun memang masyarakat kita juga. Bahkan saya juga termasuk disitu. Gue juga tidak mau jadi so eksklusif. Dengan bilang. Masyarakat terus gue gak bagian dari situ ya. Gue akui juga. Gue kadang masih ada sifat-sifat. Masyarakat kita kan juga. Dengan segala kekurangannya. Tapi jauh lebih baik lah. Daripada beberapa tahun yang lalu. Berapa lama lagi ya kira-kira kita bisa gak. Agama dijual gak laku lagi di Indonesia. Muslahil. Karena di Amerika sendiri pun. Itu masih jadi komoditas yang menarik untuk dijual. Amerika sendiri aja. Negara yang kita anggap. Sebagai negara yang adidaya. Disana juga masih sering jualan agama. Dengan versinya mereka gitu. Bahkan di indeks itu. Amerika tuh 70% masyarakatnya sangat religius. Cuman 30% yang sekuler. Di Amerika Serikat gitu. Jadi kalau pertanyaan lo mau sampai kapan kita ini akan berlangsung. Kayaknya sampai selama-lamanya agama. Berarti bisnis dengan agama itu bagus banget dong. Lihat coba tanya orang yang tajir-tajir disana. Lo gak ada pikiran gitu. Sebenarnya. Sebenarnya dulu gue sempet terpikir. Gue sempet terpikir dulu. Begitu gue ketangkep. Gue keluar. Gue jadi religius. Terus gue istilahnya cerama atau kesaksian dimana-mana. Gue jamin duit gue banyak. Abis itu 2 tahun kemudian gue bilang. Prank. Lihat kan. Gue bisa jualan. Gue pengen gitu. Tapi kayaknya itu penista. Cuman pengen nunjukin bahwa. Semudah itu masyarakat kita tuh bisa ditanda kutip ya. Di bodoh-bodohi. Contoh. Misalnya ada orang datang dengan cerita fantastis. Yang mengatakan bahwa saya ketemu dengan ini dalam mimpi saya apa. Apakah itu bener? Bisa jadi. Tapi kan yang bisa mengkonfirmasi hanya dirinya. Iya dong. Iya. Bahkan di kedokteran. Bahkan di kedokteran pun ada sebutan khusus untuk itu. Dan kita bisa balik. Skik so. Dan orang kayak gitu bisa balik loh. Iya. Orang kayak gitu bisa balik. Ini nyata ya. Seorang ani-ani. Yang gue sebut gak sebut nama deh. Ani-ani. Ani-ani itu apa ya? Simpenan ya. Simpenan. Simpenan gadun. Terus jualan obat seliming abal-abal. Ini beneran. Gue hajar kan obat seliming abal-abalnya kan. Gue usah hajar kan. Udah. Sekarang komentarnya jernih lagi bro. Pake apa? Cuma pake hijab doang. Iya. Yang nonton banyak. Yang komentar banyak. Iya. Udah gitu doang. Jangan kan gitu gak usah jauh-jauh deh. Koruptor pada umumnya aja. Pasti paling agamis saat disidang kan. Memang itu ya. Mau gak mau. Faktanya begitu. Kita mau bilang apa. Semua koruptor yang ketangkep. Pasti disidang tuh. Bajunya tuh lebih tertutup. Gitu. Apapun agamanya ya. Apapun agamanya gitu. Loh. Dulu sebelum ketangkep. Kemana aja. Kenapa jadi agamis pas tuh. Gue juga siap-siap. Ngeset sama bapak. Bukan. Ini memang. Memang. Memang itu laku dijualan. Di Indonesia. Memang itu laku dijualan. Jangan. Misalnya. Selebrasi bola. Iya gak usah juga. Apapun kan. Iya gak tau lah. Hal-hal seperti itu memang. Dan itu menyebalkan sih menurut gue. Iya. Artinya kan orang Indonesia itu masih laku ketika. Kita berjualan. Tandang-tandang kutip ya. Agama. Ya memang. Pada akhirnya. Faktanya sayangnya seperti itu. Faktanya sayangnya seperti itu. Dan. Apakah itu hal yang buruk. Ya. Waktulah yang akan menjawab menurut gue. Kita lihat aja. Track record ke belakang itu buruk atau gak. Silahkan jawab sendiri. Kalau kita sih kayak gitu aja ya. Karena. Pada akhirnya. Tapi pada akhirnya gue percaya gini sih. Pada akhirnya gue percaya. Anak-anak muda nih. Yang lahir zaman sekarang. Akan melihat. Keadaan. Generasi-generasi di atasnya. Dan mereka juga pasti akan. Mengubah sistem yang ada di atasnya. Gini deh. Gue dan temen-temen gue selalu sepakat. Bahwa ada temen gue namanya Adriano Colby. Gue dan dia selalu sepakat bahwa. Generasi yang ada sekarang. Lebih gampang. Ditunggu meninggal daripada berubah. Ditunggu meninggal daripada berubah. Iya. Itu udah lebih gampang men. Lu kan mau edukasi-edukasi. Dengan segala hormat. Percuma. Karena yang sekarang ini. Udah nyaris gak ketolong sebenarnya. Gue sih jujur-jujuran aja sih. Gue ngomong dari. Gue menganggap lo temennya. Udah gak ketolong. Yang sekarang nih. Lebih gampang digumpulin. Diledakin. Abis itu. Agak sulit perbaikinnya ya. Agak sulit. Bahkan gini. Kalau dibikin hitung-hitungannya. Kita bikin sekolah. Bikin apa segala macem. Yang budgetnya bisa ratusan triliun. Belum tentu. Itu juga jadi pinter. Ngerti gak lo maksud gue? Lebih murah dibinasakan. Baru. Generasi yang baru. Sorry to say. Kalau gue terdengar kejam nih. Sorry to say. Tapi. Memang faktanya seperti itu. Lu adalah sedikit dari banyak orang. Yang masih punya optimisme. Yang harus dijaga. Yang yakin bahwa. Orang bisa berubah. Tapi gue rasa sih mungkin. Lu fokusnya ke yang mudanya. Kalau yang tuanya sih yaudahlah ya. Lebih gampang tunggu meninggal lah ya. Tapi capek juga bro. Capek men. Buktinya. Edukasi-edukasi juga. Tetep aja. Kadang-kadang produknya tetep laku. Ya Pak. Mau bilang apa kan. Gue juga di penjara. Ya mau bilang apa. Capek juga kan. Pada akhirnya kan. Jadi memang. Gue percaya. Masa depan kita tuh ada di generasi muda. Dan generasi muda kita juga melihat bahwa. Generasi atas-atasnya tuh. Kok begini gitu. Gue yakin. Seraya waktu berjalan. Optimismenya gue ya. Seraya waktu berjalan. Pasti. Akan. Ada perubahan-perubahan yang dibawa. Sama generasi-generasi dibawa sih. Dan. Ya tidak ada generasi yang sempurna ya. Terlepas dari itu ya tidak ada generasi sempurna ya. Generasi. Contohnya yang sekarang lagi naik kan Genzi. Genzi aja juga. Terlepas dengan. Kehebatannya banyak juga. Kenakalannya juga. Kenakalannya. Kalau Genzi kan lebih gampang depresi kan. Iya. Dibanding generasi kita kan. Lebih gampang cari obat juga ya. Iya. Gue kan 88. Kayaknya kita 30-an ya. Gue 88. Berarti lu. Oh iya. Dia lebih muda dari gue. Iya lu 37 berarti ya. Iya gue 38. Tahunnya 38. Oh gini 38. 85 gue. Iya. Gue 35. Kalau generasi. Genzi kan lu lebih kecil dari gue. Iya. Kalau generasi kita kan. Dulu mental illness gak ada. Ada yang masuk angin gitu. Lu ngerti gak sih maksudnya. Kita tuh kayak depresi-depresi. Apa lu depresi banget saat kerja gitu. Kita gak. Lu setuju gak sih maksudnya. Iya. Iya. Tapi apa. Iya. Tapi kalau sekarang kan awareness akan itu kan jadi lebih ada gitu kan. Kalau Genzi kan akhirnya kan lebih paham gitu. Kalau generasi sekarang tuh yang ditanya tuh sukanya apa gitu. Jaman kita mana ada ditanya sukanya apa. Busanya apa. Kita ditanyanya gitu kalau jaman kita. Kalau kita ngantung-ngantung dipukul-pukul. Aku banyak arah. Gitu. Lu kira kenapa gue banyak teat. Jarang dipeluk. Gak gitu. Karena jarang-jarang. Apa maksudnya. Karena generasi kita tuh lahir dengan seperti itu. Kalau Genzi kan cenderung mental health dia lebih aware. Ya ada kekurangan ada kelebihan. Lu sudah menikah belum sih? Belum. Gue belum menikah. Belum menikah. Dengan segala hal yang gue. Mau nikah gak? Tentu. Dengan cewek tuh dengan cowok? Yang jelas di luar negeri. Yang jelas di luar negeri. Menjawab pertanyaan gue satu lagi. Yang jelas di luar negeri. Ya karena memang di luar negeri bagus dong. Memang bagus. Fan new-nya lebih bagus. Fan new-nya lebih bagus. Fan new-nya lebih bagus. Kalau di Indonesia kan soalnya kan fan new-nya macet. Iya, iya, iya. Tapi bener ya katanya ya. Apa? Kalau sesama itu bisa saling mengenali ya? Gak tau gue. Enggak, itu rumor aja sih menurut gue. Enggak, tapi kan. Enggak, gak tau. Enggak sih, enggak. Karena. Karena kalau misalnya dalam pergaulan yang sebenarnya. Ada yang kita kira begitu. Begitu, ternyata gak begitu. Ada yang kita. Dan sebaliknya. Jadi itu memang sesuatu yang. Kadar, kadar, kadar. Enggak ada itu sebenarnya. Enggak ada. Setau gue sih itu cuman asumsi orang aja. Karena diasumsikan. Golongan tertentu punya. Punya apa ya istilahnya ya. Golongan tertentu punya. Itu kan asumsi dan stereotip. Kayak misalnya suku ini pelit. Ya belum tentu juga. Atau misalnya orang ini begini. Ya belum tentu juga. Bisa jadi bener. Tapi belum tentu 100% kebenarannya gitu. Jadi gak usah terlalu percaya sama yang gitu-gitu lah maksud gue. Iya, iya, iya. Agak susah. Ya kalau misalnya bener. Kalau salah kan akward loh. Iya, iya, iya. Begitu ya? Enggak. Aduh, solusi ini malam. Malu-maluin orang aja ya. Malu-malu, iya. Kalau gue sih kayak gitu. Oke guys, jadi aku balikin ke kalian aja lah. Jadi lebih pilih mana kalian? Lebih pilih kayak coki, terus terang, jujur, gak punya agama. Jangan, jangan pilih kayak saya. Gak enak hidupnya susah. Apa adanya? Susah. Atau pengen jadi orang yang beragama, yang kelihatan mulia, tapi... Jadi orang baik aja. Boleh untuk jadi lebih baik. Iya. Jadi orang baik aja. Jadi orang. Enggak, jadi orang kaya deh. Jadi orang kaya. Jadi orang kaya. Karena walaupun gak bahagia, tapi nangisnya di Ferrari. Nangis di Alia gak enak, sumpah. Serius. Nangis di Alphard lebih enak loh. Misalnya lu gak bahagia kan, tapi Alphard gitu. Kalau di video lebih bagus. Iya, di video lebih bagus. Dan kakinya kena AC gitu kan. Dan ACnya kan ada yang dari kaki lu nangis. Lebih nyaman deh. Kalau udah, dengan segala orang mau. Kalau udah gak kaya, gak bahagia lagi. Ya ampun, apa tujuan. Jadi menurut gue jadi orang kaya aja. Karena walaupun mungkin kita tidak bahagia. Setidaknya kita bisa menikmati hal-hal yang gini. Kaya gak bahagia aja gak enak. Apalagi miskin, bahagia. Gitu aja deh sebenarnya. Jadi yang penting kaya ya. Yang penting kaya aja dululah. Gitu menurut gue. Sisanya menyusul. Oke, thank you Coki. Sama-sama men. Thank you udah diundang. Kalau misalnya ada yang bisa saya bantu lagi dengan channel ini. Just call. Oke, siap. Thank you Coki. Sama-sama. Tanya-sama. Tanya-sama. Tanya dokter Richard.